Dalam sesi kali ini kita akan melihat alasan mengapa harus menjatuhkan Yariqo. Terima kasih telah menonton! Di 1-17, kakak Daud mengatakan kepada Daud, kenapa kamu datang ke tempat pertempuran ini, kenapa tidak jaga domba-domba-mu saja? Di ayat 29, kita bisa melihat Daud memiliki alasan mengapa dia datang. Cara kita menerima jawaban Tuhan sangat mudah. Alasan Tuhan, Alat itu harus kita pegang untuk kita hidup. Banyak orang melakukan kehidupan iman, tapi tanpa mengetahui apa alasan Tuhan. Semua doku doku dalam Alkitab adalah orang-orang yang memungkang alasan Tuhan itu sebagai alasan Tuhan itu. Jemaat mula-mula seperti itu. Dan semua doku yang ada di Roma pasal 16, mereka adalah orang-orang yang memungkang alasan Tuhan, Alat itu sebagai alasan hidupnya dia. Karena di Roma pasal 16, kita melihat Bebe. Dia dikatakan dia menjadi pelindung Paulus. Jadi dia melihat alasan Tuhan, Alat itu sehingga dia memegang menjadi pelindung itu dalam hidupnya. Dan di sana kita bisa melihat teman sekerja. Dan di sana kita bisa melihat teman sekerja. Jadi kehidupan mereka diistilahkan sebagai teman sekerjanya Paulus. Dan Gaius, dia menjadi Tuhan rumah. Sama. Jadi alasan dia hidup, itu dia dijadikan sebagai Tuhan rumahnya Paulus. Jika kita menemukan alasannya, sebabnya, maka kita akan menikmati jawaban dari Tuhan. Dan untuk menaklukkan Tuhan rumahnya, ada tiga hal yang kita harus menaklukkan, ada tiga rintangan yang kita harus menaklukkan. Una. 카난 tiga hal yang kita harus menaklukkan, ada tiga hal yang kita harus menaklukkan, ada ada Tiga hal yang menaklukkan, ada pada Tiga. Ada yotan. Sama-matic. Sama-ska positan, ada-u? Sama- preset, beber lendu. Saya tidak, ada dua ini. Tiga hal ini adalah sebenarnya hanya harus ditaklukkan sebelum ditaklukkan Ganaan Seperti kita sudah belajar Yordan adalah Tuhan Allah yang berlah Dan Yeriko juga sebenarnya ditaklukkan oleh Tuhan Allah Dan Yeriko juga Tuhan Allah yang harus menjelaskan Tetapi bangsa Yeriko, mereka tidak bisa menjelaskan hal ini Karena selama 400 tahun bangsa Yeriko menjadi budak Mereka memang keluar dari masjid, tetapi selama 40 tahun mereka harus hidup di padang gurun Dengan standar hidupnya mereka itu mereka tidak bisa menjelaskan hal seperti ini Jadi sebenarnya semuanya Tuhan Allah yang menjelaskan hal ini 오늘 중요한 Yeriko성에 대한 부분들이 나오는데요 이미 Yeriko성은 약속된 부분들이었습니다 Yeriko ini adalah apa yang sudah dijanjikan 하나님의 약속된, 오래 약속하신 일이었습니다 ini sudah lama dijanjikan oleh Tuhan Allah 이 Yeriko성을 무너뜨리기 위해서 이미 하나님은 Yeriko성 뿐만i 모든 하나님의 일들을 무너뜨리기 위해서 하나님이 미리 작업하신 부분들을 성경에 말씀하고 있어요 dan untuk menjatjikan Kota Yeriko dan semua yang harus dijatjikan itu Tuhan Allah sudah memproses hal-hal yang kecil terlebih dahulu 이건 성경을 한번 확인해야 합니다 신명기 1장 30절에서 33절입니다 우리 다 찾아보십시다 하나님은 항상 그 약속을 이루시기 위해서 모든 것을 미리 작업하시는 분입니다 1장 30절에 이렇게 말씀하고 있죠 1장 30절에 이렇게 말씀하셨습니다 너희 보다 먼저 가시는 너희 하나님의 여호와다 1장 30절에 이렇게 말씀하셨습니다 그리고 에급에서 너희를 위하여 너희 목재에서 모든 일을 행하신 것이다 그리고 마지막에 너희를 위하여 싸우실 것이다 중요한 말입니다 너희보다 먼저 가시는 하나님 그리고 에급에서 너희를 위하여 너희 목재에서 모든 것들을 행하셨다 그리고 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이다 그리고 31절에 보면 결국은 자기 아들을 안는 것 같이 걸어온 길에서 너희를 안아가지고 이곳에 왔다 그리고 그리고 31절에 30절에 여러분이 이렇게 말하셨습니까? 그리고 33절에 말하셨습니까? 그리고 33절에 말하셨습니까? 너희 보다 먼저 가기를 가신다 그리고 그가 장막 칠것을 찾으시고 Dan ia yang akan cari tempat untuk berkemah Jadi pada malam dengan api, pada siang dengan awan Ia yang akan memperlihatkan kepada menjalan yang harus kau tempuh Saudara tidak boleh lupa selalu Untuk mengenapi janji tersebut Tuhan Allah selalu memberikan proses lebih awal Saudara yang mengalami ini terjadi dalam keluarga saudara dan juga tempat kerja saudara Dalam tempat penginjilan saudara, di ladang saudara juga harus saudara alami Tuhan Allah yang memproses seperti ini Jadi dalam seumur hidup kita sangatlah penting kita mendapatkan pimpinan seperti ini Yaitu Tuhan Allah sudah mempersiapkan semuanya dan baru melaksanakannya Artinya kita tinggal belajar cara untuk bersama dengan Tuhan Allah tersebut Itu karena Tuhan Allah sudah mempersiapkan dan ia mengerjakannya Karena itu kita tinggal belajar cara bersama dengan Tuhan Allah Cara bersama dengan Tuhan Allah itu apa? Itu adalah kerajaan Allah Jadi karena Tuhan Allah itu selalu memproses lebih awal Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9 mengatakan akan ada keberhasilan kesuksesan dalam segala sesuatu Semuanya akan menjadi mudah artinya Dan Yosua pasal 6 ayat 1 hari ini juga mengatakan Jadi kita akan melihat proses Allah itu yang terjadi lebih awal Dicara dikatakan bahwa dalam pada itu Yeriko telah tutup Menutup pintu gerabannya telah tertutup kota itu karena orang Israel Jadi Rahab dia menyembunyikan para pengintai dan para pengintai melaporkan hal yang penting Yosua pasal 2 ayat 11 Hati mereka sudah menjadi tawar Jadi sebenarnya kota Yeriko ini sudah menang sebelum bertempur Karena ini adalah apa yang sudah Tuhan Allah proses Mengapa Tuhan Allah harus selalu memproses lebih awal Kenapa Yeriko harus memproses lebih awal segala sesuatu Karena ada alasan mutlak Mengapa kanaan ini harus ditaklukan Untuk itu ia mengerjakan hal seperti ini semuanya Mengapa kanaan ini harus dijatuhkan Ini yang harus menjadi alasan kita hidup Karena kanaan yang penuh dengan perhala Yang telah jatuh itu harus diselamatkan Ini adalah alasan yang mutlak Mengapa kanaan harus ditaklukan Karena tujuh suku dan tiga puluh satu orang Raja orang itu Karena itu telah penuh dengan perhala Dan telah dipenuhi dengan kegagalan Karena itu dikatakan oleh Tuhan Allah Jika memasuki kanaan itu harus semuanya dihabisi Untuk menyelamatkan tanah kanaan yang penuh dengan perhala Dan yang sudah jatuh itu harus diselamatkan Kenapa Tuhan Allah Ia selalu memproses lebih awal Karena lewat generasi berikut Semuanya harus dapat diteruskan dan disempurnakan Ini yang dimaksud dengan penginjilan dan misi Ini adalah apa yang saya sudah beritahu di sesi pertama Dan yang ketiga karena di tanah kanaan Kita sedang menantikan Kristus yang akan datang kedua kalinya Jika alasan Tuhan Allah ini menjadi alasan kita hidup Maka semua berkat itu Tuhan akan tumpahkan Jangan curahkan bagi saudara Karena Tuhan Allah mau menjelamatkan ladang saudara lewat saudara Dan Tuhan Allah mau supaya gerakan ini tidak terhenti pada kita Tapi diteruskan oleh generasi kita Supaya Kristus ini saja yang ditapakkan, dinyatakan Ini yang harus menjadi alasan kita hidup Ini yang harus menjadi alasan kita hidup Ini yang harus menjadi alasan kita hidup Karena inilah alasan Tuhan Allah Dan saat ini menjadi alasan kita hidup Semua berkat ini Tuhan Allah akan berikan kepada orang itu Mari kita melihat materinya Sebagai kata pengantar dikatakan bahwa Pengabdian yang memiliki alasan hidup Yang memiliki alasan pasti akan menang dalam pertempurannya Tadi saya mempercahakan Daud memiliki alasan untuk bertempur Kejadian pasal 12 ayat 1-9 Kita bisa melihat Abraham mengalami kesulitan Padahal dia tidak dapat menyadarinya Tapi nanti dia menyadarinya dan menikmati berkat Tuhan Allah Tuhan Allah menyuruh untuk dia tinggalkan Yaitu semua tanah negerinya itu Dan pergilah ke tanah yang kutunjukkan padamu Tapi Abraham sebenarnya tidak mengerti Apa yang dimaksud dengan Pergilah ke tanah yang kutunjukkan padamu Sehingga di ayat 9 kita bisa melihat Abraham itu berangkat dan makin jauh Ia berjalan ke tanah negeri Karena tanah negeri ini adalah tanah yang dekat dengan Mesir Dan karena di tanah itu ada kelaparan timbul Baru dia ke tanah kanan Jadi kalau misalnya dia tahu apa alasan Tuhan Allah Pada saat ada kelaparan terjadi Dia akan tanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan Allah inginkan Tetapi pada saat kelaparan itu timbul Abraham malah ke Mesir Dan di Mesir itu dia harus menipu istrinya Sebagai saudaranya Sehingga dia mengalami kemaluan di sana Dia memang meninggalkan negara dia Untuk pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah Tetapi dia tidak tahu apa alasannya Dan pasal 1-13 Kita juga bisa melihat Banyak perselisihan terjadi Antara Abraham dan kebonakannya Lot Jika dia disuruh tinggalkan semua sanak saudara Berarti dia tidak boleh bawa Lot keluar Dan karena Abraham dia seorang paman Mungkin dia kasihan tinggalin Lot sendirian Sehingga Lot diajak Tapi 그 Lot 때문에 결국은 Lot의 하인들과 Abraham 하인들의 싸움이 일어나요 Tapi karena Lot ini Karena hambanya Abraham dan hambanya Lot ini Bertengkar Terjadi timbul masalah Saat itu Abraham menyadarinya 14절입니다 Ayat 14 Setelah Lot berpisah dari Abraham Jadi Tuhan Allah selalu membaca hati Abraham Dan setelah Abraham Dan setelah Abraham mengambil resolusi pada saat itu Tuhan memberkati Jika kita tahu Jika kita tahu Jika kita tahu Jika kita tahu Dan 축복이 대표적으로 26장에 보면 Dan kita bisa melihat berkat Isak itu di pasal 26 그런데 Isak은 이유를 붙잡은 겁니다 Isak dia berpulgangan pada alasan 여러분 Isak 대신 Su양을 데리지는 사건을 Isak은 체험한 겁니다 Karena Isak mengalami bagaimana Tuhan Allah menggantikan dirinya Dengan domba itu 자기가 죽어야 되는데 Su양이 죽는 부분들을 가지고 자기 인생의 이유를 붙잡은 겁니다 Seharusnya dia yang harus mati Tetapi domba Jantan itu yang diganti Untuk diberikan sebagai korban Dan dia memegang alasan hidup Dan Tuhan Allah memberkati Berkat seratus kali lipat Dalam pertanyaan Isak Karena dia menyadari alasan itu Dan diberikan berkat Supaya dia menemukan mata air 그리고 더 지경이 넓어지는 Rehoboth에 응답을 주셨어요 나중에 Isak에게 사람들이 와서 우리와 함께 손잡자 이런 결과까지 나왔잖아요 이전에는 Isak을 쫓아보냈는데 Isak이 워낙 복받으니까 나중에 적들이 와가지고 너는 여호와께 복받은 사람이다 하면서 손잡자 하고 나오잖아요 Jadi tadinya dia mau dikeluarkan Tetapi mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan Allah memberkati Isak karena itu Karena kamu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan mari kita berkrisas sama dikatakannya 장세기 32장 23절 32절입니다 dan kejadian pasal 32 ayat 23-32 Yaakob이 가장 어려운 상황 속에 itu adalah pada saat Yaakob paling mengalami kesulitan yang besar 지금 형이 자기를 죽이기 위해서 기다리고 군사 400 명을 동원해서 기다리고 있다는 소식을 들었어요 Yaakob mendengar bagaimana kakaknya itu sedang menunggu dia untuk membunuhnya 여기에 먼저 재산들을 갖다 형한테 바치죠 sehingga dia memberikan semua hartanya itu kepada kakaknya 여기 Yakbuk di dekat sungai Yakbuk saat itu dia benar-benar berdoa kepada Tuhan Allah dengan sesungguhnya dan disanalah Tuhan Allah menggantikan nama Yaakob menjadi Israel Dia diberikan alasan mengapa dia harus hidup sebagai Israel 이 이유를 가진 Yaakob은 결국은 Israel 12지파를 이루게 되는 중요한 일에 응답받게 돼요 Yaakob yang memiliki alasan Israel dia nantinya diberikan berkat dimana dia memperoleh jawaban dimana Israel menjadi 12 suku Kejadian pasal 37 ayat 1-11 Yusuf sejak kecil dia sudah menemukan alasan dengan baik sehingga di pasal 45 ayat 1-5 di kitab kejadian itu pada saat dia menjadi menteri dia memberitahukan alasan Tuhan Allah aku ada disini bukan karena kalian menjual aku 하나님이 당신들의 생명을 구원하시기 위해서 나를 당신들 앞서 먼저 보냈다 했어요 하나님이 당신들의 생명을 구원하시기 위해서 그 이유 때문에 나를 먼저 보낸 것이다 alasan untuk menyelamatkan kalian itulah alasan mengapa saya di kirim mendahul kalian 출역기 2장 1절에서 10절에 보면 Mose가 출생하게 됩니다 그런데 늦게 3장 1절에서 18절에 보면 하나님의 이유를 Mose가 발견하게 됩니다 하나님의 이유를 발견하기 전에는 어려움들이 계속 됩니다 1절에서 20 20 그러나 나이가 80 노인 Mose 하지만 하나님의 이유를 붙잡고 나가는 걸음에 하나님은 기적으로 역사했던 겁니다 그런데 Musa Musa 사람 年 年 年 年 年 年 어떻게 이스라엘 백성들이 하나같이 모두가 통곡 속에 빠졌습니까 밤새도록 울었다 하고요 그러면서 대책을 세웠습니다 우리 중에 한 지도자를 세워가지고 돌아가는 것이 안 난지겠느냐 대책을 세웠습니다 열 명의 정탁부문의 소리를 듣고 이유를 모른 이스라엘 백성들은 통곡에 빠졌습니다 그게 요소와 갈래원 이유를 안 겁니다 하나는 우리와 함께 하시는 것이다 그들의 보자들은 그들을 떠났다 그들은 우리의 밥이다 간한 땅을 정복해야 될 이유를 바르게 기라는 것이죠 Mereka menyadari dengan baik mengapa mereka harus menaklukkan tanah-kanaan 그 간한 땅을 정복하는 이유는 요소와 갈래원 특별히 요소와에게 요소와 일장 일절의 구절의 요소와 1-9 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 Bangsa Israel yang telah menyeberangi Laut Teberau Mereka lupa dengan kejadian itu Karena sekali lagi Tuhan Allah menyuruh mereka untuk menyeberangi Yordan Apakah saudara berada di tengah kesulitan yang luar biasa? Apakah saudara berada di tengah masalah yang orang lain tidak dapat mengerti? Jadikanlah itu sebagai alasan bagi saudara untuk memiliki alasan dari Tuhan Allah Saya harap supaya saudara menemukan alasan Tuhan Allah di tengah masalah tersebut Karena dengan begitu itu akan menjadi dasar bagi saudara Untuk dapat menyelamatkan dunia Jadi beberapa hari yang lalu ada firman mengatakan Jangan berpikir dalam Karena jika kita berpikir dalam itu akan menimbulkan kekhawatiran Tapi disuruh untuk berdoa Karena jika kita berdoa bukan kekhawatiran Tetapi kekhawatiran sekalipun akan bisa menjadi rasa syukur Karena akan melihat bagaimana Tuhan Allah akan bekerja Janganlah saudara jatuh pada semua persoalan dan masalah-masalah yang saudara sedang hadapi Karena jika saudara jatuh dalam pikiran saudara Itu yang akan melahirkan masalah baru, masalah baru, masalah baru lagi Nantinya akan dikuasai oleh setan Janganlah saudara jatuh dalam pikiran saudara Tapi semuanya itu saudara bawa dalam doa Maka saudara akan melihat mengapa masalah itu menimpa saudara Sehingga dengan itu kita selamat menerkati seber gente Bisa berpikir kalah Jatuh di dalam rahti idents dost saya Saat kita berdoa Itulah Bukis Hind Tui Tidak Jatuh Tidak Tetrib Kamu harus menjadi anggota majelis Karena walaupun semua orang mengatakan Saya tidak mau menjadi anggota majelis Tapi jika Anda menjadi anggota majelis Pasti bisa berperan dengan baik Karena di mata saudara semua anggota majelis Itu tidak berperan baik Artinya saudara harus menjadi Anda harus menjadi anggota majelis tersebut Karena dengan kekurangan semua anggota majelis Anda bisa mencari alasan Tuhan Allah Mengapa Anda dijadikan anggota majelis Apakah saudara mengerti? Saudara dapat mengerti Jika saudara mengerti masalah yang terjadi Tidak akan menjadi masalah Ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa Supaya menemukan alasan Tuhan Allah Jadi alasan mengapa harus menjadi anggota majelis tersebut Sebagai 면에서 이야기를 하고 있습니다 Dari tiga sisi ini dibicarakan Mengapa harus menjadi anggota majelis tersebut Pertama ada alasan secara jasmani Ini adalah janji dari Tuhan Allah Dari pertama yaitu janji terhadap tanah kanan Yang Tuhan berikan kepada Abraham Tapi untuk memulihkan tanah kanan tersebut Rintangan yang pertama adalah Yeriko Tapi Yeriko sungai Yeriko sungai 문제 아니에요 Sebenarnya Kota Yeriko juga bukan masalah Rintangan yang lebih besar daripada Kota Yeriko adalah Iman mereka Ketidak taatan mereka Dan yang kedua adalah Alasan historis atau alasan bersejarah Kita bisa melihat itu di materi Jadi harus ada alasan dalam firman Tuhan Allah Yang kedua adalah 1,2,3,d-6,d-7,d-7 Dầunsi ada alasan 1,2,3,d-7,d-8 Yerikoель,7,d-7,d-7,d-7,d9 sturakan pasal 14 ayat 1-10 Yosua 4 ayat 1-10 yang mendengar adanya Tuhan Allah-Yosua dan Galeb Tuhan Allah berfirman jadi mereka harus masuk ke Tanah-Kanahan dan rindangan mereka adalah Yerik Yosua 4 ayat 1-7 Yosua 4 ayat 1-7 Mereka disuruh buat tanda peringatan dan diberikan berkat Ini semua ayat-ayat membicarakan bagaimana Ini sebuah yang digenapi Dan alasan historis mengapa ini harus digenapi Artinya, dalam pengenapan firman Tuhan Tidak ada yang menjadi rintangan Yang ketiga, alasan rohani Yaitu pemulihan terhadap perjanjian bangsa Israel Yosua 3.1.17, Yodan Yosua pasal 3.1-17 menyeberangi Yodan Dan menjatuhkan Yeriko Seperti ayat-ayat pasal 6.1-11 Ini adalah alasan rohani yang sangat penting Bagaimana apa yang Tuhan Allah berikan sebagai firman kepada mereka Itu sedang digenapi Dan alasan rohani yang kedua adalah Penakulkan rohani dalam tanah kanaan Yaitu mengalahkan 7 suku dan juga 31 orang raja Dan mengalahkan perhala Dan inilah penakulkan tanah kanaan Dan dijadikan tanah itu sebagai tanah Dimana Mesias akan datang Karena itulah rencana Tuhan Allah Dan alasan rohani yang ketiga Pada akhirnya adalah pengincilan dunia Di kejadian pasal 13-20 mengatakan Ini adalah tanah kanaan Dimana pengincilan dunia Yang Tuhan katakan kepada Abraham itu Sedang digenapi Karena itu rintangan pertama Atau pintu pertama Untuk terjadinya perjanjian ini Harus dijatuhkan Apa perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham Kejadian pasal 22 ayat 17-18 Engkau akan menjadi bangsa yang besar Dan akan menduduki kota-kota mu semua Oleh keturunan mula Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Jadi ini semua bukan untuk hanya Hidup makan dan minum Tapi oleh mula keturunan besar itu Akan dijadikan Kamu akan menduduki kota-kota mu semua Ini membicarakan bahwa Kamu akan menang melawan kekuasaan kegelapan Dan oleh keturunan mula Semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat Dan karena pengincilan dunia ini harus terjadi Kota Yeriko harus dijatuhkan Ada Yeriko dalam sejarah kita Tetapi sekarang Yeriko itu menjadi apa? Pikiran kita Maka 모르게 kengguan Yeriko성이 우리 생각 속에 자리 잡고 Satu kota Yeriko yang begitu kuat Itu ada di dalam pikiran kita Saya 오늘 아까 설명 드릴 때 Yodan gang Yeriko Aisong Iyakui Tadi di sesi sebelumnya mengatakan Yordan, Yeriko dan juga kota Ai Yodan은 자신의 어떤 믿음에 대한 부분들 Iyakui Yordan melambangkan pertempuran melawan Pemikiran kita, diri kita Yeriko는 Sadangga에서 Amirai Kalau pertempuran melawan Yeriko Adalah pertempuran melawan setan Dan pertempuran melawan kota Ai Adalah pertempuran melawan dunia 우리 안에 사단의 kengguan 진들이 많은 생각들 속에 자리 잡고 있어요 Mending-mending yang kuat Itu ada, menetap dalam pikiran kita 여러분, 우리의 Yeriko를 무너뜨려야 합니다 Kita harus menjatuhkan Yeriko kita 그래서 기회를 놓치지 말아야 합니다 Jadi jangan saudara kehilangan kesempatan 오늘 6장 1절의 2절에 보면 이미 Yeriko는 다쳤다 했어요 Dikatakan di Yosua pasal 1 Dikatakan sudah tertutup pintu itu Tidak ada yang bisa masuk keluar Dan Rahab sudah memberitahukan itu lebih awal di Yosua pasal 2 너희들의 소식을 듣고 저 사람들은 다 간덤이 녹았다고 이야기했어요 Karena hati mereka sudah gemetar mendengar kabar tentang kalian Dan kita harus menetapkan hati kita untuk menjatuhkan Yeriko kita 우리는 은약의 백성임을 잊지 말아야 합니다 그래서 날마다 우리는 말씀 따라 나가는 겁니다 그리고 인간의 힘과 하나님의 능력을 구분할 수 있어야 합니다 결국은 Yeriko 무너뜨린 것은 하나님이 하신 것입니다 말씀을 결론으로 맺겠습니다 saya akan menyimpulkan lewat kitab Yosua ini kita bisa melihat pertempuran kita adalah pertempuran rohani 하나님이 하신 것입니다 dan kita bisa melihat ini ditempuri oleh Tuhan Allah sendiri ini bukan untuk melawan orang dunia dan menang atasnya tetapi kita sudah menang dan melawannya 우리의 힘으로 하는 것이 아니라는 것 dan lewat Yosua juga kita belajar ini bukan dengan kekuatan manusia 사상에서 보면 기도원이 나오죠 군사를 모집했는데 2만 2,000명이 모였어요 다 돌아가라고 돌아가고 나중에 300명 모였어요 기도로 기도원의 용사� 하지만 용사�할 수 없는 사람들이었어요 하나님이 다 돌려보내고 300명 가지고 하나님은 일을 했어요 semua yang datang dipulangkan tetapi hanya 300 para jurid itu Tuhan Allah bekerja ini membicarakan apa Tuhan Allah yang mengerjakannya 장세기 14장에 보면 Abraham Yuna 군과의 전쟁에 승리하고 돌아옵니다 그때 Sodom mengatakan kepada Abraham karena kamu menang kamu boleh bawa semua harta disini tapi orang-orang ini adalah orang-orang aku jadi jangan dibawa tapi saat Abraham mengatakan saya tidak akan bawa satu pun tidak satu pun saya akan bawa Abraham sendiri tahu yang memperkati dia adalah Tuhan Allah karena bukan itu yang membuat dia kaya tetapi Tuhan Allah sendiri yang membuat dia kaya Tuhan Allah yang mengerjakannya yang paling penting adalah mengakui iman kita menemukan alasan dalam hidup kita saya harap memperoleh kemenangan